dan juga kita harus berhati-hati di dalam bermedia sosial karena ini rame juga jadi bermedia sosial itu memang kita itu tidak boleh berdawai tidak boleh mencaci tidak boleh mencaci, tidak boleh coropo misuh, misuh itu enggak bu meskipun kita bersebrangan ini bapak Amar Ma'ruf Nahimung Nahimungkar itu memang gandingan Amar Ma'ruf Nahimungkar itu harus tapi kita hanya mengingatkan, hanya menyampaikan tidak mencelah jadi ketika kita mencelah, pasti ada akibatnya itu sudah hal yang biasa karena ada yang dicelah, ada yang marah padahal misalnya sampai mencelah orang tuanya Wong Lio Wong Lio memang mesti mencelah orang tuanya sampai sampai itu Wong Lio mesti membalasi sampai sampai dan itu sudah ada nasanya di dalam hadis ini apa? Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya sendiri para sahabat bingung enggak mungkin kita Ya Rasulullah kita itu melaknat orang tua sendiri terus Ya Rasulullah ya ini seseorang itu melaknat orang tua orang lain kemudian anak dari orang tua tersebut melaknat orang tua kita itu hakikatnya kita melaknat diri kita sendiri mulai ini sampai misalnya misui tokohnya orang Lio Ustadi orang Lio Kiyaini orang Lio Ulama orang Lio Ulama itu hakikatnya sampai misui ustadi sampai Dewi misui tokohnya sampai Dewi misui ulama sampai Dewi sebenarnya berbalik kemudian kadang-kadang kayak Nasirutin Albani dan lain-lain mungkin dibusuhi uangnya gara-gara mungkin diantara kita ada yang misui apa tokoh di situ gitu loh jadi kita itu harus menahan diri jangan sampai karena itu hakikatnya sampai misui hakikatnya misui awal Dewi jadi sampai misui kelompok Dewi sebenarnya sampai misui kelompok Dewi kita berdapat tidak seperti itu kita menampakkan kebenaran tersebut kita menampakkan kebenaran tersebut menampakkan saja bukan apa misu itu memang aku hati-hati mulanya ada 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 konten-konten yang sekiranya ada ada misui atau ada apa itu apa ya menama apa itu merendahkan 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 dari sisi kata-kata merendahkan itu tidak perlu di-share itu tidak perlu di-share itu ada tanggung jawab di-share itu ada tanggung jawab di-share malah ini kadang-kadang mungkin kadang-kadang ustadz ini kadang-kadang saking semangat sehingga lalih kaedah seperti itu bisa jadi itu kan jenisnya menungso luput caget kan ya jadi kadang-kadang saking semangatnya akhirnya lalik keedah misalnya kan gini mencelah ya, kita pakai contoh ya mencelah apa itu sesembahan selain Allah itu pada hukum dasarnya itu diseriatkan, memang dia itu tercelah kan kan tapi ketika di dalam apa praktek itu tidak boleh, karena apa karena nanti apa efeknya akan kembali ketika kita mencelah sesembahan orang lain, orang lain juga mencelah sesembahan kita jadi akhirnya ketika kita mencelah sesembahan orang lain, otomatis dia mencelah apa yang kita sembah sama saja nah itu efeknya disitu tapi secara syariat sebenarnya diseriatkan mencelah itu mencelah apa itu, mencelah berhala-berhala diseriatkan sebenarnya tapi kenapa tidak dipraktekan di publik, tidak dipraktekan langsung, secara terang-terangan mencelah, karena itu akan menimbulkan imbal imbal balik itu akan mencari daya tersendiri terang-terangan mencari terang-terangan mencari